Oke Baru empat orang ya Salam kecil Kita tunggu teman-teman dulu ya 5 menit lagi Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk yusnita ini namanya siapa ya namanya yaitu UNICE 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 mbak yusnita dia enggak itu kan enggak bisa Oh iya hanya hanya absen aja itu ya saya saya absen ya nanti kalian yang bilang namanya salah apa bener ya Hai jenis ada Irma Isnain Alfi Istiqomah Yunita Martija Rianti Sopika Kusmiyati Kristina sama siapa tadi Yus Yusnita ya Yunis Yusnita Iya bener iya-iya berarti 11 orang iya nih Oh oke hai 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 Oke, sudah ada 6 partisipan Saya mulai saja ya Boleh misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Selamat malam Salam kenal untuk semuanya Disini saya mengajar analisis teks dalam penerjemahan Udah pada baca dulu dengan modulnya sebelumnya Modulnya belum sampai miss Oh iya Modulnya belum sampai Berarti belum ada yang punya ini Bagian udah ada Ada sih, kebetulan saya udah punya Karena dulu pas semester kemarin Pesan dua semester sekaligus Tapi kalau teman-teman Mayoritasnya belum punya sih Oh oke Oke, kalau begitu PPT-nya muncul ya di layar Ada Muncul Oke, pada Modul 1 Pengertian penerjemahan Ada yang bisa menjelaskan Tentang pendapat card vote ini Maksudnya inti dari penjelasannya Inti dari pendapatnya card vote ini Card vote maksudnya mungkin pendapatnya itu Penerjemahan itu seperti Seperti Apa ya Proses Iya Proses dari satu Bahasa Di subsistnya Apa ya? Salah gak apa-apa loh ya Gak dihukum Takut dihukum Relax aja Relax aja Penerjemahan merupakan sebagai proses Proses apa ini? Subsisting apa ya Miss? Proses Subsisting Subsisting Kok hidup Proses hidup Kok hidup Masa hidup Proses hidup Bukan dong Saya jelaskan ya Penerjemahan ini Menurut Cutford Merupakan sebagai proses Yang melibatkan beberapa bahasa Jadi Kalau teks sumbernya itu Istilahnya bahasa Inggris Atau bahasa Indonesia Pasti akan Diterjemahkan ke teks sasaran Sesuai dengan Sasaran yang ingin Ditranslatekan Diterjemahkan Makanya disini Tertulis Melibatkan beberapa bahasa For a text in another Yang ditandai dengan Perubahan isi Atau konten Teks Dalam satu bahasa Namun Maknanya tetap sama Jadi Menurut Cutford ini Terjemahan itu Berasal dari Satu bahasa Namun Diterjemahkan Sesuai kebutuhan Bahasa yang Yang diinginkan Yang tidak Merubah Makna Oke Ya Sekarangnya Putus-putus ya Putus-putus Tadi sih Sempet Kayak kecil banget Tapi sekarang Udah Udah biasa lagi Next ya Belum aku Belum ngomong Ini pengertian bahasa Udah dimengerti Udah dimengerti belum Lumayan Lumayan Oke Pelan-pelan ya Nanti dimengerti Baca-baca lagi Oke next Belajaran baru Tidak apa-apa Santai Ini pengertian bahasa Menurut Robin Bentar Robin Frewley Pengertiannya ya Miss And Seger Iya disini tuh Beberapa orang yang Mas Oke Ada beberapa pakar Dalam bidang penerjemahan Yang pertama itu Rabin Atau Robin ini Yang kedua Cutford Yang ketiga Frewley Yang keempat Vermeer Kelima Seger Enam Tauri Tujuh Venuti And lapan Mandi Jadi ada lapan orang pakar Dalam bidang penerjemahan Tapi ini Saya cuma ngambil Nyomot sih Bukan nyambil Maman Ya Empat Empat Pakar Penerjemahan Menurut Robin Translation is a process By which a spoken Or written Attrance takes place In one language Which is Intended And presumed To convey The same meaning As a previously Exceeding Attent In another language Ada yang bisa Menjelaskan Menurut Robin ini Harus di analisis dulu Belajar nerjemain kan Ini kan Hasilnya Seponten Tidak apa-apa Santai Itu Saya coba ya Miss Ya Robin 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 Menurut Robin Translation Merupakan proses Merupakan proses Bicara atau Pulisan Dari Dari satu Dari satu Bahasa Dari satu Bahasa Ke bahasa Lainnya Tapi Masih mempunyai Satu Masih mempunyai Makna yang sama Ya Benar Oke Sip Penelajemahan Menurut Robin Ini Merupakan sebuah Proses Yang tidak hanya Melibatkan Bicara atau Tulisan Melainkan Secara lisan Dalam sebuah Bahasa Itu pun Bisa Namun Perubahan Itu Tidak merubah Makna Pada Teks Tersebut Begitu Meskipun Ditranslate Dalam Bahasa Lain Oke Next Untuk Frewe Translation Means Recordification Hence A theory Of translation Is a set Of proposition About how Why When Where Coded Elements Are rendered Into Other codes Ada yang bisa Menjelaskan Menurut Bahasanya Sendiri Bahasa Sendiri Ya Kata-kata Sendiri Recodification Recodification Terjemahan Berarti Berarti Recodification Redukifikasi Kali Recodifikasi Karena Sebuah teori Dari Perjemahan Adalah Sebuah Set of Sebuah Sebuah apa Pelan-pelan Kita akan belajar Benar-benar Sebuah set Dari Proposisi Tentang bagaimana Kapan Tentang bagaimana Mengapa Kapan Gimana Kode 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 Elemen Kode Kode Elemen Terkode Elemen Elemen Yang Terkode Ya Gila Bukannya Elemen Terkode Kepada Kode 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 Bahasa Maksudnya Simbol Simbol Ya Benar Good Job Oke Disini Ada yang Tahu Rekodifikasi Itu Apa Maksudnya Itu Memperbaiki Bukan Memperbaiki Atau Bukan Memodifikasi Memodifikasi Sama Hampir Sama Rekodifikasi Rekod Rekod Bukan Bukan Rekod Tulisannya Beda Rekodifikasi Itu Diambil Dari kata Kodifikasi Yang memiliki Arti Penyusunan Sama Kayak Memodifikasi Nah R itu R sendiri Itu kan Artinya Mengulang Jadi Penyusunan Ulang Jadi Penyusunan 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 Ulang Dalam Teks Yang Memiliki Fungsi Membantu Seseorang Dalam Melihat Bagaimana Mengapa Kapan Dan Dimana Penyusunan Penyusunan Penerjemah Itu Tidak Asal Menerjemahkan Jadi Kita Melihat Alasannya Apa Fungsinya Untuk Apa Jadi Kayak Istilahnya Itu Kita Harus Melihat Konteks Atau Di Facebook Kalau Yang Tidak Bisa Lihat Ya Untuk Sager Translation Can Be Described As A Range Of Deliberated Human Activities Which Are Carried As A Result Of Instruction Received From A Third Party And Which Consists Of Text Production In A Target Language Based Inter Alia Medication Of A Text A Short Language To Make It Appropriate For Its Intended New Purpose Oke Ada Yang Bisa Menjelas Melihat Saber Ini Kemarin Aku Udah Coba Kayaknya Boleh Nyoba Buat Latif Terjemahan Dapat Digambarkan Seperti Atau Sebagai Serangkaian Serangkaian Dari Aktivitas Manusia Yang Disengaja Dimana Dimana Dilakukan Sebagai Hasil Dari Instruksi Yang Diterima Dari Pihak Ketiga Dan Dimana Terdiri Dari Produk Eh Dimana Terdiri Dari Teks Produksi Pada Bahasa Target Target Berdasarkan Berdasarkan Bahasa Target Inter L Itu Antara Lain Apa Apa Ya Inter 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 Lain Medication Medication Itu Bukan yang Batok Batan Tenggak Kalau Menerjemahkan Sebuah Teks Atau Kalimat Tenggak Perlu Dibahasakan Satu-satu Ya Intinya Apa Ini Kurang Apa Namanya Tadi Antara Lain Teks Bahasa Sumber Ya Untuk Mem Mem Make it Appropriate Itu Menjadi Sesuai Seperti Yang Menjadi Sesuai Dengan New Purpose Itu Kayak Tujuan Yang Dimaksudkan Intended Intended New Purpose Tujuan Baru Yang Dimaksudkan Gitu Koreksi Mis Ya Gak Gak Bapak Oke Saya Perjelas Ya Penerjemahan Disini Menurut Seger Merupakan Serangkaian Kegiatan Manusia Yang Disengaja Dan Dilakukan Oleh Penerjemah Penerjemah Disini Itu Bisa Sekretaris Ilmuwan Akademisi Dan Insinyur Jadi Ketika Mereka Menerima Tugas Penerjemahan Dari Pihak Ketiga Mereka Yang Bertugas Sebagai Penerjemah Jadi Kalau Kan Ada Itu Kelompok Himpunan Penerjemah Indonesia Padahal Disitu Dia Tidak Punya Apa Ya Posisi Kerja Istilahnya Itu Sebagai Sekretaris Atau Ilmuwan Jadi Dia Itu Pihak Kedua Tapi Kalau Istilahnya Untuk Sekretaris Atau Ilmuwan Adan Yang Disebutkan Itu Tadi Itu Dialah Yang Pihak Ketiga Yang Akan Mentranslate Kan Tekst Tersebut Seger Itu Mengemukakan Sebuah Definisi Penerjemahan Yang Dilihat Dari Perspektif Industri Penerjemahan Dan Profesionalisme Dalam Penerjemahan Jadi Dari Kedelapan Pakar Yang Saya Sebutkan Tadi Yang Yang Pertama Kali Melihat Penerjemahan Melalui Pendekatan Linguistik Itu Yaitu Cut Fort Jadi Rabin Itu Mendefinisikan Penerjemahan Itu secara Umum Tapi Yang Melihat Penerjemahan Melalui Pendekatan Linguistik Linguistik Disini Itu Maksudnya Bahasa Itu Dari Cut Fort Jadi Yang Pertama Tadi Ya Yang Pertama Tadi Rabin Yang Kedua Cut Fort Yang Ketiga Friendly Ya Cut 1964 Ya Cut 1964 Prole 1984 Vermeer 1987 Segel 1994 Sauri 1995 Venuti 1995 Juga Yang Terakhir Mandi 2001 Biasanya Ini Yang Sering Dipakai Itu Mandi Soalnya Kalau Apa Ya Kalau Kita Menulis Sesuatu Karya Ilmiah Itu Biasanya Kan Yang Dipilih Itu Yang Paling Terupdate Gitu Kan Tapi Tidak Memungkinkan Jika Kita Mengambil Atau Mencomot Apa Ya Kata-kata Seseorang Yang Sudah 1964 Karena Teori Tersebut Memang Bagus Jadi Tidak Masalah Tapi Rata-rata Kalau Di Tempat Saya Itu Rata-rata Sudah Pake Mandi Itu Tadi Yang 2001 Cuma Kalau Pake Cut Atau Yang Sebelum 2000 Tidak Masalah Seperti Itu Sebenarnya Itu Udah Siap Udah Siap Tesis Eh Tesis Skripsi Laporan Karya ilmiah Ada yang Ngambil Translation Ada yang Mengambil Translation Minatnya Di Translation Ini kan Jurusannya Minat Loh Kan Kalau Karya ilmiah Itu Bukannya Sesuai Bidangnya Ya Kalau Di Aku Meskipun Kalau Di Tempat Kuliahku Itu Ini Meskipun Banyak Mata Kuliah Kita Minatnya Dimana Kita Milik Itu Nanti Belum Ditentukan Sama Pusat Oh Ditentukan Sama Pusat Katanya Ditentukan Ininya Temanya Apa Gitu Oh Gitu Oke Siap Siap Yang belajar Linguistik Gitu Enggak Ini Mis Disini Sudah Taduk Linguistik Kemarin Semesta Kemarin Linguistik Apa Gitu Sudah Statistik Linguistik Banyak Sudah Ini Semula Dimix Terus Selanjutnya Oh iya Mau tanya Biasanya Kurang lebih Berapa Jam Ya Dua jam Ini Enggak Kulian Dua jam Full Apa Tergantung Tutornya Tapi Mayoritas Dua jam Biasanya Dari jam Sembilan Sampai jam Sebelas Biasanya Jam Sebelas Tepat Sudah Selesai Apa Jam Sebelas Lebih Tergantung Ini Topiknya Kadang-kadang Masih Ada yang Dibicarakan Atau Didiskusikan Kadang Lebih Sedikit Kadang Udah Pas Jam Sebelas Sudah Selesai Oh Gitu Oke Next Slide Keempat Bentar Hujan Loh hujan ya Hujan disinjuk Pipe terang Beneran Itu hujan Dimana disini Ini Penerjemahan Saya lanjut ya Ada yang Itu Ada yang Miss Lanjut ya Siap Siap Sini Penerjemahan Sebagai komunikator Maksudnya Penerjemahan Sebagai komunikator Itu apa Untuk Komunikasi Sebagai Apa ya Alat Untuk Menyampaikan Sip Sip Bener Bener Sebagai Alat Untuk Menyampaikan Selainnya Itu pesan Ya Jadi Jadi Dalam Kajian Penerjemahan Penerjemahan Itu sebagai Komunikator Bener Komunikator Disini Itu kayak Sebagai Alat Komunikasi Yang menyampaikan Pesan Dari Teks sumber Dari Teks sumber Keteks Sasaran Menurut Hatim N. Manson 1997 97 Disini Ada Strategi Komunikasi Dalam Penerjemahan Strateginya Yaitu Produksi Dan Pemahaman Teks Disini Maksudnya Produksi Itu Bagaimana Si penerjemah Memproduksi Teks tersebut Jadi Seperti Yang saya Bilang Tadi Itu Kalau Menerjemahkan Itu Tidak Harus Satu Kata Satu Kata Tapi Intinya Keseluruhan Teks itu Intinya Apa Pesan Yang disampaikan Itu Apa Itu Maksudnya Produksi Dan Pemahaman Teks Disini Maksudnya Pemahaman Teks Itu Kita Tidak Asal Menerjemahkan Meskipun Kita Tidak Menerjemahkan Satu Kata Satu Kata Kita Menerjemahkan Semua Tapi Kalau Tidak Adanya Kepahaman Teks Tersebut Pasti Sulit Dipahami Kan Jadi Yang Perlu Diperhatikan Adalah Pemahaman Teks Yang Sudah Diterjemah Tadi Seperti Itu Strateginya Disini Seorang Penerjemah Adalah Seorang Komunikator Ya Alat Yang Menyampaikan Pesan Itu Tadi Yang Mengkomunikasikan Isi Teks Sumber Dengan Segala Aspeknya Kepada Pembaca Sesu Jadi Sebagai Penerjemah Kita Harus Bisa Menyampaikan Apa Yang Diterjemahkan Dengan Memproses Teks Terjemahan Tersebut Agar Bisa Dipahami Isinya Oleh Pembaca Yang Disebut Pemahaman Teks Tadi Dalam Kegiatan Penerjemahan Ada yang Perlu Digarisbawai Sedikit Yakni Penerjemahan Memusatkan Perhatiannya Pada Teks Processing Jadi Kayak Teks Processing Itu Kita Kayak Memproduksi Itu Tadi Proses Memproduksi Itu Tadi Harus Benar Benar Apa Ya Tidak Asallah Pokoknya Agar Hasilnya Bisa Dipahami Itu Tadi Siap Benar Tapi Hal Ini Dikecualikan Untuk Penerjemahan Puisi Karena Puisi Kan Beda Lagi Ini Hanya Tekst Yang Apa Ya Bisa Dibilang Formal Kali Ya Kalau Puisi Kan Karya Sastra Jadi Puisi Itu Bisa Dibilang Susah Susah Gampang Kali Ya Bahasanya Aneh Kan Kalau Benar Benar Tapi Banyak Susah Dimengerti Idiom Biasanya Pakai Idiom Benar Karena Puisi Itu Structure Sama Tekstur Dan Kontennya Itu Berbeda Dari Tekst Yang Lain Seperti Itu Menurut Hatim Enmansen Ini Ada Juga Prinsip Prinsip Penerjemahan Prinsip Prinsip Dalam Penerjemahan Menurut Hatim Enmansen Ini Ada Dua Struktur Dan Tekstur Tekst Yang Kedua Adalah Pemrosesan Tekst Dan Asumsi That That Struktur Struktur dan Tekstur Tekst Tekst Dalam Memproses Tekst Ada Dua Hal Yang Harus Diperhatikan Yakni Struktur Dan Tekstur Tekst Maksudnya Adalah Dalam Menurut Jumakan Suatu Tekst Kata Perkata Yang Lainnya Harus Berkesinambungan Jadi Meskipun Kita Miss Satu Atau Dua Atau Tiga Kata Tidak Masalah Yang Yang penting Berkesinambungan Menjadi Satu Makna Bukan Sekedar Menerjemahkan Kata Satu Persatu Namun Tidak ada Kesinambungan Dalam Makna Pada Tekst Tersebut Disini Saya Ada Contoh Tekst Sumber Yang pertama Adalah That's The Phone Itu Si A Ngomong Kalau Si B I am In The Bed Si A Jawab Oke Kalau Diterjemahkan Apa ya Diterjemahkan Secara Mentah Pasti Artinya Itu Seperti Yang Contoh Eh Tekst Sasaran Yang satu B Kan Bisa Dilihat Jadi Ada Telepon Gitu Doang Kan Saya Di Kamar Manti Oke Gitu Doang Kan Kalau Penerjemahan Yang Secara Mentah Seperti Ini Apa Adanya Itu Namanya Inplicitasi 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 Maksudnya Tersirat Ya Tidak Tersirat Jadi Boleh Boleh Sebenarnya Menerjemahkan Teks Apa ya Mentah Seperti Ini Boleh Sebenarnya Asal Mudah Difahami Dan Lihat Dulu Istilahnya Sasarannya Siapa Kalau Hanya Mengertikan Saja Agar Teman Atau Saudara Mengerti Tidak Masalah Seperti Itu Tergantung Ya Tergantung Situasi Dan Kondisi Dan Ini Contoh Yang Kedua Contoh Yang Kedua Dalam Mengertikan Teks Tadi Ada Telepon Jawab Dong Kayak Gitu Kan Kita Bisa Menambahkan Kata Untuk Memperjelas Maksudnya Apa Kalau Ada Telepon Terus Kenapa Kan Kayak Gitu Kan Terus Biarin Aja Ini Saya Bahasa Jakarta Jawab Dong Jadi Apa Tergantung Penerjemahnya Mau Menerjemahin Apa Jadi Setiap Penerjemah Itu Kan Beda Beda Jawab Dong Kalau Yang Judes Biarin Aja Penerjemah Judes Siapa Nih Bodo Amat Bukan Bukan Bodo Siapa Yang Nelfon Bodo Amat I am In the bed Maaf Saya Di kamar Mandi Kan Lebih Sopan Kan Daripada Saya Di kamar Mandi Terus Kenapa Kalau Kamu Di kamar Mandi Gitu Kan Aja Dia Pake Baju Langsung Angkat Telepon Kan Juga Bisa Maksudnya Apa Ambigu Kalau Diterjemahkan Secara Mentah Seperti Implisitasi Tadi Nah Disini Namanya Itu Eksplisitasi Jadi Diterjemahkan Agar Si Pembaca Itu Memahami Tekstif Tersebut Eksplitasi Ya Namanya Eksplisitasi Yang Yang Jelas Ya Yang Jelas Terus Ini Yang B Yang B Adalah Pemerosesan Teks Dan Asumsi Seperti Yang Dijelaskan Sebelumnya Pada Pemerosesan Dalam Penerjemahan Itu Perlu Agar Tidak Terjadi Kesalah Fahaman Pada Pembaca Sasaran Hal Ini Berkaitan Dengan Asumsi Makna Dari Teks Tersebut Dalam Suatu Penerjemahan Jadi Disini Target Pembaca Yang Yang Mengansumsi Hasil Penerjemahan Kita Tidak Bingung Dan Tidak Mengalami Keambiguan Dari Hasil Terjemahan Yang Kita Bikin Salah Satu Asumsi Yang Menarik Untuk Dibahas Adalah Teks Prosedur Teks Teks Prosedur Disini Ada Yang Tau Maksudnya Apa Yang Menjelaskan Kayak Suatu Proses Misalnya Kayak Bikin Kue Gitu Bukan Bukan Beda 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 Teks Prosedur Dalam Penerjemahan Mas Mengungkapkan Bagaimana Maknanya Atau Bagaimana Ya Menerjemahkan Teks Tersebut Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada Mas Prosedur Itu Kirain Jendre Enggak Beda Nah Makna Disini Istilahnya Itu Makna Dari Teks Penerjemahan Yang Telah Kita Penerjemahan Yang Telah Kita Terjemahkan Itu Harus Mencakup Bidang Praktik Sosial Budaya Dan Sosial Tekstual Maksudnya Disini Itu Kita Kalau Nerejemahkan Itu Harus Sesuai Konteks Istilahnya Itu Oh Sasarannya Iya Benar Sip Kalau kita Di Indo Atau Terus Kalau di Indo Sosial Budaya Gimana Yang Sopan Biasanya Jakarta Apa Om Deso Kalau Di Jawa Kasar Sama Di Jogja Jawa Alus Gitu Ngapak Atau Orang Solo Bener Bener Disini Ada Yang Jawa Tah Itu Buket Tuh Nyong Buket Yang Ngapak Mis Oh Ngapak Gak ada Yang Dari Jawa Timur Ada Tuh Oh No Mis Siapa Yunita Sari Dari Mana Telung Telung Agung Telung Agung Mis Ya Mis Aku Pasuruan Tuh Kan Tetangganya Indul Jong Indul Garatista Oh Ya Benar Benar Indul Garatista Benar Ya Pasuruan Ada Jawa Barat Juga Mis Sejumlah Kan Orang Jawa Barat Namanya Sundanis Nah sandani, bener Itu Mbak Kusmiati dari Jember Siapa dari Jember? Mbak Kusmiati, Miss Oh, Kusmiati, Nia Oh, saya alumni Universitas Jember Wah, tetangga katanya Miss Langsung SMS dia tuh Wah, tetangga saya Katanya pernah lihat Miss makan di kantin tuh Kantin di mana gitu Aduh Oke, next Miss Next Miss Di sini ada contoh A bilang Doing anything this Saturday night Dan yang B bilang No, why? I bilang, want to watch Video at my place I'd like to see the matrix Di sini ada hasil terjemahan 1 Dan hasil terjemahan 2 Yang bener kira-kira yang mana? Benar semua Ini dialog antar teman ya Ini dialog antar teman Yang bener yang mana? Semuanya bener Miss Semua bener Miss Tergantung temannya Kayak gimana Miss Kalau sama buket temannya Samanya mau dulu Terjemahan 2 tuh Kalau ngomong sama buket tuh Artinya tapi Yang lebih itu Si A ya Kalau yang B kan Yang hasil terjemahan 2 The matrixnya nggak ada Aku pengen nonton Nonton apa dia Itu kan Mis, nggak ngetik aja Itu Bla 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 Itu aku males ngetik maksudnya Ya kan? Ya kan? Ya kan? Bukan ada Gak serius Itu Kira Cuman 2 Cucuk Cukup Bahasanya Itu Semua Miss Tergantung Bahasa Sasaranya Temannya Seperti apa Maknanya Sama kan Semua swear Bener-bener Tak kira Tidak ada yang milih salah satu Ternyata Bener-bener Bener semua ini Emang Warga yang demokratis Mis Kalau ada yang salah Nanti Tenggelam Kan Oh gitu Ya bener Dua-duanya Ini emang bener Tergantung konteksnya Meskipun Sama-sama teman Pastikan Tergantung Teman yang mana Temannya akrab Apa yang nggak Kalau temannya akrab Ya pakai yang hasil Terjemahan 2 Kalau teman yang Islanya itu formal Ya pakai islanya baru kenal Mungkin hasil terjemahan 1 Seperti itu Lebih sopan Ya Si pinter-pinter Kalau Ketemen sopan-sopan Yang nggak Nggak jokter Oh iya Kalau Apa namanya Kalau Pertemuan offline kan Di sekitar TMS itu ya Iya Tergantung Ini skedulnya Ntar di hotel yang mana Oh bias Kedung mana Hotel Goyok 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 Sorry Sorry Di gedung mana Goyok Pagi Pagi misnya siang Siang Kemarin aja baru Baru Nanti kan ada map Ada mapnya Mis kita Jalan Pakai navigasi Aja mis Belok ke kanan Gitu Jalan Jalan Jauh KDI kan dinehu Kan jauh Kalau Tapi dari TMS Aku kemarin Oh Kalau nggak salah Si Dari Taijung 2 jaman lebih Yang nggak miss 2 jam Tiga jam Tiga jam Oh iya Soalnya kalau Bersin cukup Tajam aja Hampir 2 jam Iya Tiga jam dia Oke lanjut Di Indonesia 8 jam juga Nggak apa-apa Aduh Tiga jam Jangan langis Gila 8 jam Ayo lanjut Ini alur proses Penerjemahan Menurut Newmark itu Alur prosesnya Seperti ini Three language Function Disini ada Tiga Fungsi bahasa Yang pertama Ekspresif Informatif Dan Vocative Bisa dijelasin Ada yang kita jelasin Ekspresif Mengekspresikan Ya Pinter Informatif Untuk menginformasikan Ya Cocok Provokatif Kasih ke bukit aja Sudah dijelasin Provokatif Kayak Ajakannya Nah iya Sip Kayak provokasi Gitu Tuh Provokatornya dateng Bahaya Seneng aku Soalnya Pertama kali ngajar Semuanya masuk Meskipun ada yang Gak bisa ngomong Iya Namanya Sekitar ada Pandawa Ada Pandawi Ini Ada Pandawi Lima Terus Ini Nanti Kalau seandainya Ada yang lebih tahu Daripada saya Di sharing kan Gak apa-apa Soalnya kan Sama-sama Belajar disini Jadi gak ada yang benar Gak ada yang salah Siapa tahu Eh mis aku punya Informasi tambahan nih Seperti ini Boleh ditambahkan Seperti itu Nanti Istilahnya tuh Jangan Yang diinformasikan Saya tuh Harus benar Enggak Nanti Siapa yang pas Baca-baca Ada informasi baru Saya gak tahu Boleh ditambahkan Buat pengetahuan Dari saya sendiri Saling belajar ya mis Saling berbagi Yang kedua adalah Translation theory Semantic and communicative Semantic disini itu Kayak Lexical Perkata Teorinya itu Perkata Tapi itu tadi Istilahnya bisa menghilangkan Kata itu sendiri Asal pokoknya Maknanya itu Tidak berubah Sedangkan yang Komunikatif ini Penerjemahan itu Mengkomunikasikan Kayak yang tadi Penerjemahan itu Sebagai komunikator Seperti itu Terus Prosesnya yang selanjutnya Adalah Translation theory Frame of reference Disini Maksudnya Ada berapa ini Tiga Problem Contact To And translation Procedure Disini itu Terjemahan itu Apa ya Kayak Sebagai Solusi Jadi Kalau orang Gimana ya Kalau ada orang Dari Native Bahasa Inggris Tapi Mau ngomong ke Bahasa Indonesia Tidak tahu Ternyata ada orang Indonesia Yang bisa ngomong bahasa Inggris Nah dia itu Solusinya dari Permasalahan Si native ini Tadi Kayak gitu Kalau Contexture Factor Contexture Factor Ini Jika menerjemahkan Teks tersebut Sesuai dengan Konteks Yang apa ya Kayak Konteks lingkungan lah Istilahnya Kayak yang tadi Tergantung konteks Kita berjara Dengan siapa Dan dimana Mengapa Istilahnya itu Kita kan gak asal Tiba-tiba Menerjemahkan Jika tidak diminta Kayak sukarelawan Mungkin boleh kali ya Tapi kan rata-rata Biasanya kita diminta Terus Dan yang ketiga Adalah translation Prosedur Jadi Menerjemahkan Itu harus Sesuai prosedur Itu tadi Tidak boleh asal Dan Fee dari Menerjemahkan Itu kalian tahu Berapa Kalau Kalian jadi Penerjemah Selainnya Lulusan dari UT Jadi penerjemah Kalian biasanya Matok harga berapa Berani Waduh Belum berani Belum kepikiran Nanti kalau udah Lulus kali Sesuai dengan Pengalaman dulu Kayaknya Menyesuaikan Pengalaman kita Kalau baru-baru Lulus Kalau baru-baru Ya Ada pengalaman Dulu Itu lah Mis Sali Udah level Yang Hike banget Yang udah Jago banget Tapi disini Jago-jago Udah pernah Nyoba Tuh Kalau udah Mau nyoba Itu berarti Udah Jago loh Kita nyoba Soal ujian Aja Mis Disini ada Yang bisa Congwan Tak Iya Congwan Kan Hari-hari Jang Congwan Keren Sekali Gak bisa Bahasa Inggris Tapi bisa Congwan Apalagi Bisa Dua-duanya Ini Dua-duanya Mis Iya Itu ada yang Mau ngelamar kerjaan Soalnya Yang ngelamar Jadi mantu aja Udah Belum juga Punya calon Next Miss Udah next Next Theory of Translating Level Textual Revencial Cohesive And Natural Textual Disini Sesuai Dengan Text Yang Di Apa ya Yang Yang di Yang diberikan Istilahnya itu Kalau kita disuruh itu Ya harus sesuai itu Tidak boleh melenceng Terus Revencial Revencial itu Sesuai Ya Sesuai referensi Cohesive And natural Itu Sesuai kondisi Itu tadi Kita menyesuaikan Seperti itu Jadi nanti Kalau sudah Menempuh Empat Alur Proses Penerjemahan Ini Kalian Bisa Langsung Practice Translation Seperti itu Susah juga Ada empat Proses Step by step Tapi Kalau Udah Ini Udah Terbiasa Itu Enggak Kok Practice Make Perfect Iya Dia BPT Kulo Jalan Terus Kok Jalan Jalan Miss BPT Ya Itu Nggak Tahu Mungkin Dia Bosan Kali Ya Itu Juga Sebel Itu Oke Next Setting Nya Kali Ya Benar Animasinya Oh Iya Benar Animasinya Benar 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 Terus Ini Ketiga Ada Unit Terjemahan Menurut Neomark Disini Unit Terjemahan Mampus Nggak Kelihatan Unit Terjemahan Itu Sama Dengan Satuan Terjemahan Ini Slide 10 Unit Terjemahan Itu Sama Dengan Satuan Terjemahan Satuan Terjemahan Contoh Yang Pertama Oh Sini Saya Jelaskan Dulu Unit Terjemahan Sama Dengan Satuan Terjemahan Maksudnya Itu Kan Kita Merjemahkan Tag Satu Per Satu Sepantik Itu Tadi Per Unit Per Semantik Jadi Satu Per Satu Terjemahan Itu Tadi Unit Contoh Yang Pertama Adalah Ini Between 1989 And 1991 Commodity Prices Fell By About 20% Disini Itu Artinya Antara Tahun 1989 Hingga 1991 Harga Harga Panjang Bahasa Indonesanya Harga Komoditas Primer Pada Umumnya Anjlok Sekitar 20% Disini Kalau Bahasa Indonesia Kan Dia Kalimat Yang Kompleks Seperti Sebentar Hal 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 Secara Umum Mengacu Pada Tingkatan Dalam Text Sumber Dimana Kalimat Menjadi Objek Terjemahan Pada Nah Ini loh Maksudnya Unit Terjemahan Itu Biasanya Kan Biasanya Kan Ini Induk Kalimat Itu Adalah Subjek Kan Ini Di balik Anak Kalimatnya Malah Yang Menjadi Subjek Dia Anak Kalimatnya Itu Malah Yang Di Depan Sebenarnya Itu Bisa Commodity Princess Fell By About 20% Between Baru Tahun Seperti Itu Jadi Induk Kalimatnya Sebagai Subjek Tapi Ini Malah Anaknya Yang Jadi Subjek Induk Jadi Objek Seperti Itu Itu Maksudnya Unit Terjemahan Jadi Unit Terjemahan Itu Sebenarnya Bisa Dibolak Balik Tergantung Konteks Itu Tadi Jadi Nggak Harus Selalu Induk Kalimat Yang Sebagai Subjek Dan Anak Kalimat Yang Menjadi Objek Jadi Bisa Dibalik Seperti Ini Contohnya Oke Ada yang Perlu Ditanyakan Terjemahan Mas Indonesia Yang Juga Bisa Dibalik Harga Komoditas Di Depan Terus Antara Antara Tahun Di Belakang Itu Bisa 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 Masih Nyambung Kan Masih Nyambung Bisa Malah Kalau Merjemahin Yang Seperti Itu Islanya Itu Padahal Between Ini Ini Gitu Kan Ya Blah 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 Tapi Kita Merjemahin Nya Tekst Sasarannya Itu Harga Induk Kalimatnya Yang Di Depan Itu Islanya Semakin Baik Islanya Itu Kayak Enggak Persis Sama Tekst Sumbernya Itu Tadi Jadi Kayak Enggak Giblak Seperti Itu Jadi Mengasah Apa Ya Kemampuan Kompetensi Kita Sebagai Penerjemah Itu Oke Next Berarti Slide 11 Oke Oke Slide 11 Ini Contoh Kedua Contoh Kedua Tekst Sumber Eliminating Factor Price Distortion Disini Klausa Klausa Itu Maksudnya Yang Eliminating Itu Tadi Yang Dipermasalah Sebagai Subject Tekst Sumbernya Penghapusan Distorsi Harga Factor Produksi Sama Dengan Frasa Kan Gini Eliminating Disini Itu Kan Verba Verbanya Jadi Subject Padahal Verba Itu Kan Kalau Di Bahasa Indonesia Kan Itu Kan Hapus Gitu Doang Kan Masa Ia Kan Hapus Distorsi Harga Factor Produksi Seperti Itu Kan Gak Mungkin Jadi Harus Diterjemahkan Penghapusan Penghapusan Jadi Kalau Diterjemahkan Seperti Ini Penghapusan Distorsi Harga Factor Produksi Dia Akan Menjadi Frasa Bukan Klausal Lagi Karena Disini Gak Ada Kata Kerja Seperti Itu Kalau Detect Sumber Kan Ada Kata Kerjanya Eliminating Tadi Jadi Jadi Yang Berfungsi Sebagai Unit Terjemahan Itu Verbahnya Itu Tadi Kata Kerja Itu Tadi Ada Eliminating Disini Jiren Apa Jiren Ya Ya Sip Sip Bener Jadi Biasanya Kalau Jiring Itu Diterjemahkan Menggunakan Dapat Imbuan Peng Jadi Nggak Bisa Dihapuskan Nggak Bisa Berdiri Sendiri Silahnya Begitu Kan Ya Sip Sip Oke Next Next Ini Berarti Slide 12 Text Sebagai Objek Penerjemahan Jadi Ini Modul Kegiatan Belajar 4 Disini Menurut Hatim N. Majen 1997 Ada Tiga Komponen Utama Dalam Penerjemahan Yang Pertama Text Kedua Pengguna Text Yang Ketiga Context Text Text Disini Ya Text Yang Mau Diterjemahin Istilahnya Itu Banyak Macam Text Dan Yang Kedua Dalam Penerjemahan Itu Kan Tidak Mungkin Kalau Tidak Ada Text Jadi Text Yang Paling Utama Yang Komponen Paling Utama Dalam Penerjemahan Dan Yang Kedua Pengguna Text Pengguna Text Itu Kayak Kita Maksudnya Kita Sasaran Sasaran Sasarannya Itu Tadi Tidak Mungkin Kita Tidak Ngapa Ngapain Terjemahin Text Kecuali Kalau Emang Kepengen Jadi Master Penerjemahan Jadi Harus Ada Pengguna Text Yang Tadi Yang Ketiga Adalah Konteks Conteks Yang Islahnya Makna Text Percuma Terjemahin Banyak Satu Persatu Tapi Tidak Ada Maknanya Itu Percuma Bikin Bingung Pembaca Atau Sasarannya Itu Malah Ambigu Itu Juga Percuma Seperti Itu Lalu Disini Text Itu Disposisikan Sebagai Serangkaian Kegiatan Penerjemahan Karena Text Adalah Bukti Transaksi Komunikasi Jadi Text Disini Itu Sebuah Kegiatan Menulis Bukan Menulis Sebuah Kegiatan Verbal Verbal Istilahnya Itu Ngomong Tapi Berupa Tulisan Seperti Itu Kecuali Kalau Penerjema Presiden Istilahnya Kan Nggak Mungkin Nulis Dulu Dia Langsung Blah 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 Jadi Disini Penerjemaan Text Diposisikan Sebagai Kegiatan Verbal Yang Dituliskan Penerjemahannya Sebagai Bukti Transaksi Komunikasi Jadi Di dalam Penerjemaan Itu Pasti ada Komunikasi Antara Penerjemaan Dan Pembaca Ada yang ditanyakan Ada Next Text Text Sebagai Objek Penerjemaan Menurut Node Berdasarkan Konsep Analisis Text Dalam Penerjemaan Text Sumber Dapat Dianalisis Dalam Maaf Soalnya Tulis Dalam Dua Aspek Utama Portor External Dan Internal Di sini Faktor External Meliputi Penulis Atau Penerjemaan Sumber Islah Penulis Terus Medium Yang digunakan Medium Itu Alat Yang digunakan Untuk Menerjemahkan Itu Tadi Apa Tempat Dan Waktu Text Sumber Yang Dihasilkan Serta Motif Komunikasi Dibalik Text Sumber Itu Sendiri Semua Informasi Tersebut Dapat Dikunakan Untuk Mengidentifikasi Tujuan Komunikasi Text Sumber Untuk Faktor Internal Faktor Internal Ini Mencakup Apa Yang Dibicarakan Dalam Text Sumber Subject Atau Bidang Tertentu Subtansia Dan Instansi Apa Pengetahuan Yang Disampaikan Oleh Si Penerjemaah Ini Tadi Apa Komposisi Structure Apa Dan Ciri Ciri Apa Ya Leksikel Atau Semantik Dalam Text Sumber Tersebut Lah Istilahnya Itu Apa Jadi Kayak Exempel Modal Ya Itu Oke Sip Seperti itu Terus Menurut Hatim N. Manson Seorang Penerjemaah Ini Dituntut Mampu Membaca Text Sebagai Sebuah Tanda Jenis Text Serta Mengacu Pada Bahasa Budaya Jadi Maksudnya Hatim N. Manson Disini Itu Membaca Tanda Disini Soalnya Gini Kayak Table Kan Kita Harus Sesuai Ini Bidangnya Table Di bidang Matematika Itu Tabel Sedangkan Kalau Di Bahasa Inggris Itu Meja Jadi Kita Harus Bisa Membaca Itu Tanpa Si Pembaca Ini Si Peminta Yang Menerjemah Ini Bilang Saya Bidang Ini Pastikan Disitu Ada Topiknya Di Text Tersebut Jadi Kita Harus Membaca Text Ini Untuk Anak Matematika Untuk Anak Biologi Seperti Itu Jadi Tidak Asal Diterjemahkan Ternyata Nanti Anak Matematika Tabel Itu Tabel Diterjemahkan Meja Kan Tidak Nyambung Seperti Itu Jadi Mengacu Pada Bahasa Dan Budaya Budaya Tidak Terlepas Dari Budaya Pasti Kita Kalau Menerjemahkan Sesuatu Itu Melihat Negaranya Juga Benar Siapa Tahu Apa Ya Contohnya Aku juga Bing Jadi Kalau Negaranya Kan Indonesia Sama Taiwan Kan Beda Juga Budayanya Budaya Timur Seperti Timur Seperti Itulah Sekarang Ada tugas Nih Tapi tugasnya Bisa Dikirim Via email Kok Ini tugas Pertama Iya Buat Latih Tapi Jangan Dianggap Tugas Istilahnya Buat Mengasah Aja Oh Bukan Assignment Bukan Tapi Dikerjain Ini Cuma Ini Ngetes Ke Apa Ya Kepemahaman Kalian Dari Modul Satu Ini Apa Ini Kirim via email Kirim via email Atau Facebook Terserah Terserah Terus Ini Waktunya Cuma Satu Minggu Ya Ini Gini Loh Ini Maksudnya Gimana Nah Ini Kan Tadi Kan Dari Modul Satu Ada Empat Poin Pengertian Penerjemahan Untuk Masah Lagi Unit Perjemahan Jangan Lupa Kita Sekson Penerjemahan Gitu Kan Ini Berupa Word Bagaimana Berupa Word Kan Ya Jadi Disini Kalian Itu Njelasin Pakai Kata Kata Kalian Sendiri Jadi Sesuai Buku Jadi Apa Yang Kalian Fahami Tentang Poin Satu Dua Tiga Dan Empat Seperti Itu Kalian Boleh Berkasih Contohnya Juga Buat Nama Nambah Ini Semuanya Pakai Kata Kata Sendiri Setelah Membaca Sesuai Dan Pemahaman Kita Mbak Nggak Copy Pasti Boleh Copy Pastinya Baca Jangan Nanti Misnya Pas Ngerasinya Nggak Usah Cope Cope Oh Ini Sama Nambah Loh Jangan Gitu Tugas Tutor Nanti Aku Nggak Ada Kerjaan Loh Kalau Nggak Kalian Kerjaan Itu Kerjaanku Jadi Di sini Itu Kalian Kan Bukan Bukan Tapi Gini Kalau Kalian Ngerjakan Seandainya Nanti Kalian Nggak Masuk Atau Apa Ini Bisa Aku Tambahin Sebagai Nilai Oke Seperti Itu Oke Bisa Lihat 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 Foto Aja Oh Boleh Di Facebook Ada Ada Foto Tukang Foto Ada Di Facebook Katanya Itu Yang paling Bawah Ampun Anak-anak Pada Mahal Yang Paling Bawah Bukan Di PPT Yang Paling Terakhir Yang Paling Bawah Ini Ucapan Terima Kasih Penerjemahan Proses Penerjemahan Penerjemahan Tekst Sebagai Objek Penerjemahan Itu Iya Betul Betul Satu Butuh Sayang Itu Kayak Rangkumannya Kalian Kayak Gitu Kita Bikin Rangkuman Sendiri Dengan Sumari Bikin Sumari Bercakap Mis Sumari Aku sampe Mikir Ini Tadi Apa Sumari Ada Story Sejarah Terbiasa Mis Oh Ya Kapan Dikumpulkan Katanya Mis Satu Minggu Satu Minggu Ya Sebelum Kelas Oke Mis Ini Ucapan Terima Kasih Ada Pertanyaan Atau Sharing Sharing Mengenai Kelas Terjemah Ini Modul Satu Ya Mis Anterinya Ini Modul Satu Ini Bukunya Tipis Tidak 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 Kalau Buku Yang Lain Ngeri Lihatnya Sudah Ngeri Ini Tipis Tapi Horor Kalau Ini Analisis Horor Oh Gitu Iya Karena Katanya Ujianya Harus Menganalisis Juga Ntar Susah Kata Kaka Klas Buku Ini Tebel Loh Padahal Oh Berarti Bira Oh Iya Nanti Kalau Pertemuan Offline Kira-kira Kalau Dibuat Kalian Presentasi Gitu Bisa Bisa Kan Pertemuan Dua Kali Ya Dua Kali Tapi Kelompok Aja Gitu Biasanya Si Kelompok Miss Kita Berapa Orang Dibuat Biasanya Pertemuan Pertama Untuk Kelompok Berapa Orang Nanti Kedua Kelompok Berapa Orang Di Miss Nanti Yang Nyusun Kelompok Gitu Oke Disermis Kan Itu Modul Ada Berapa Ada Berapa Bab Benis Ya Rencananya Seperti Ini Kan Seandainya Ini Tiga Minggu Kedepan Baru Ada Pertemuan Offline Ya Jadi Saya Rencananya Mau Kasih Bab 123 Untuk Dipresentasikan Kayak Gitu Di Pertemuan Offline Itu Tadi Jadi Kan Misalnya Buat UTS Kan UTS Kan Materinya Dari Pelajaran Sebelumnya Gak Mungkin Sesudahnya Pertemuan Offline Jadi Untuk Ngasah Aja Gitu Apa Ada Sembilan Ada Sembilan 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 Kali Pertemuan Ini Pas Pas CTM Pembahasannya Jadi Kalau Sembilan Dambat Dibahas CTM Dua Kali Dibahas Presentasi Dua Kali Itu Rencananya Ada yang perlu Ditanyakan Terserah Mis Terserah 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 Nanti mis Nentuin Grupnya Nentuin Grupnya Oke Siap 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 Nanti Kalau ada yang Gak setuju Gak apa-apa Setelahnya Oh mis Ini Gak setuju Kita Terserah Mis Mudah-mudahan Tutor yang lain Gak Presentasi Mudah-mudahan Yang lain Gak Presentasi Semua Nanti Kalau Semua Loh Gitu Itu Bukannya Tiap Kelas 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 A Kelas Writing Sendiri Kelas Terjemahan Sendiri Gitu Kan Ya Tapi Sama Offline Pertemuan Untuk Mataku Semua Harinya Sama Semua Harinya Sama Oh Cuma Jam Aja Berarti Beda Kelas Beda Kelas Beda Kelas Beda Ruangan Oh Beda Ruangan Jadi Kenapa Jadi Gedungnya Ada Biasanya Terbagi Dua Gedungnya Dibagi Dua Ini Berarti Anu Ya Udah Kerja Semua Banyak Banyak Itu Mis Mahasiswanya Banyak Gedungnya Dibagi Dua Mbak Oke Depan Dan Belakang Begitu Daripada Hati Yang Dibagi Dua Aduh Jangan Sampai Gedungnya Itu Ada Dua Gitu Kan Oke Oke Ini Ya Kan Ada Waktu Nih Buat Sharing Aja Kalau Gitu Ya Aku Pengen Tahu Nih Kan Aku Kan Belum Ada Yang Kenal Dengan Kalian Nih Motivasi Kalian Buat Ikut Kuliah Itu Apa Apa Sampai Apa Kalian Kerja Loh Kalian Kerja Loh Tapi Kalian Sempet Sempet Kuliah Apalagi Malam Kayak Gini Apa Motivasinya Berat Ini Loh Mis Dari Yang Pertama Siapa Yang Ngomong Tuh Irma Irma Ayo Siapa Motivasinya Aku Pengen Tahu Nih Mbak Evie Mbak Evie Yang Dimit Gak Bisa Kayaknya Motivasinya Ya Mis Banyak Mis Apa Yang Yang Pertama Si Bukan Motivasi Si Karena Emang Saya Pertama Datang Itu Emang Gak Ada Gak Ada Libur Jadi Saya Emang Dari Indo Udah Mempersiapkan Pengen Sambil Sekolah Di Ute Karena Tahu Ute Itu Sebelum Kesini Jadi Pengen Apa Si Belajar Bahasa Inggris Emang Dari Dulu Saya Apa Si Yang Gak Bisa Bahasa Inggris Tapi Pengen Belajar Bahasa Inggris Ini Atas Nama Siapa Nih Is Nain Evie Nih Is Nain Evie Nur Aini Oh Iya Oke Itu Motivasinya Bukan Karena Orang Tua Pengen Banggain Orang Tua Iya Juga Soalnya Dulu Saya Sempat Berhenti Karena Dulu Gak Punya Biaya Untuk Melanjutkan Kuliah Saya Jadi Kesini Itu Pengen Itu Kerja Dan Melanjutin Sekolahnya Gitu Kalau Bisa Dan Alhamdulillah Bisa Dan Punya Kesempatan Juga Gitu Keren Sampai Semester 6 Sudah Sedikit Lagi Yes Lanjut Martica Istri Koma Istri Koma Istri Koma Ini Yang Muncul Martica Istri Koma Mbak Istri Koma Mbak Istri Asal Mana Mereka Kenalan Dulu Makanya Oh iya Keput Dulu Harusnya Oh Nanya Oh iya Oh iya Miss Perkenalkan Nama saya Isnainefinuraini Miss Dari Jawa Tengah Dari Cilacap Miss Saya Juga Ngapak Tapi Gak Bisa Ngapak Gitu Karena Sehari Harinya Sunda Dia Ke arah Jawa Barat Soalnya Ya Daerah Tapi Ngerti Kalau ada Yang Ngapak Kayak Mbak Diri Ngapak Udah Biasa Udah Kedengeran Tergantung Orangnya Kalau Sama Orang Jawa Timur Ya Tergantung Musuh Ada Tasi Kalau Sama Orang Tanya Mandarin Oke Cilacap Cilacap Halo Ayo Masih Koma Masih Mbak Bisa Dengar Miss Ya Dengar Dengar Suaranya Kayaknya Jauh Panget Ya Cet Dengar 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 Cilacap 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 Nama Saya Koma Mis Saya Pada hari Kendal Jawa Tengah Mis Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Mana Kendal Mis Mana Tegal Kendal Oh Kendal Oke Apa Motivasinya Nih Tegal Itu Dekat Semarang Motivasi Motivasi Hidup Pulang Bisa Oh Tidak Bercanda 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 Serius Amat Buket Nanti Kalau pulang Bisa Dapat Perjaan Lebih Amin Amin Sini Kelarnya Berarti Dikit Lagi Tamat Lanjut Lanjut Siapa Penyanyi Yang itu Terkenal Siapa ini Hari ini Gak sibuk Konser Sibuk Sekolah Halo Nama saya Kristina Tapi Gak pake Gak pake Apa Gak pake Gak pake Aguilera Motivasi Saya Kuliah Di UT Itu Awalnya Saya Berharap Ketika Saya Pulang Dari Taiwan Nanti Mungkin Bisa Apa Kalau bisa Itu Ngajar Gitu Entah Ngajar Les Atau Bagaimana Jadi Guru Tapi Kalau Ya Tapi Kalaupun Itu Gak Kesampean Ilmunya Tetap Bisa Bermanfaat Untuk Ngajar Anak Sendiri Begitu Mis 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 Ikut Mis Mis Ikut Apa Si Apa Ya Namanya Yang Carilah Ilmu Walau Sampai Ke Negeri Cina Kayak Gitu Itu Motivasi Yang Ditasa Itu Ini Kristina Ini Dari Mana Dari Saya Dari Jawa Barat Indramayu Indramayu Wow Oh Kenapa Kok Ini Kok Gak Milih Pendidikan Bahasa Inggris Gak Ada Ya Di Ut Gak 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 Soalnya Kalau Pendidikan Itu Kan Mesti Kartek Kan Ya Menjadi Kalau Di Ute Taiwan Ini Gak Ada Yang Emang Apa Si Ya Emang Itu Juru Gak Soalnya Misah Kan Disini Susah Mepraktekan Juga Kondisi Juga Kan Kita Kan Kerja Juga Sih Iya 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 Bener Bener Tapi Biasanya Kalau Di Indo Itu Kan Harus Punya Akta 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 Sampai Buat Nga Sertifikasi Iya Kalau Sekarang Itu Ada Sertifikasi Kayak Gitu Kan Ya Mis Iya Dapatan Terambil Lagi Di Indo Mbak Kris Bisa 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 Mbak Nga 10 Gitu 10 Iya Kayak Ini Buka Kelas Akhirnya Oke Lanjut Oke Mas Mertija Saya Dari Jawa Tengah Cilacep Juga Tetangganya Bukat Cuman Memang Udah Pindah Ke Kota Kota Mana Tepatnya Di Daerah Bekasi Kota Terus SMA Udah Pindah Ke Bekasi Terus Motivasinya Dulu Sempat Apa Namanya Dulu Waktu Pas SMA Pengen Melanjutkan Tapi Karena Ada Kondisi Tertentu Jadi Tidak Bisa Terus Akhirnya Pada Saat Kerja Di Taiwan Terus Apa Dari Teman Yang Ngasih Tau Informasi Kalau Ada UT Terus Waktu Itu Tapi Kebetulan Pekerjaan Tidak Memungkinkan Karena Tidak Bisa Libur Juga Akhirnya Bersabar Sampai Pas Kali Ini Yang Datang Kali Ini Alhamdulillah Ada Libur Dan Akhirnya Bisa Tercapai Ikut Sekolah Di UT Karena Menurut saya UT Sangat Membantu Sekali Untuk Kita-kita Yang Pekerja Tapi Masih Bisa Melanjutkan Pekerja Melanjutkan Pendidikan Terus Pada Pada Pikiran Saya Yang Pada Pikiran Saya Daripada Di Taiwan Libur Untuk Main-main Bamba Waktu Ngejelas Mendingan Sambil Belajar Kita Dapat Ilmu Dan Saya Pikir Pada Saat Pulang Nanti Tentunya Ada Harapan Pada Saat Ada Peluang Pekerjaan Atau Ada Peluang Yang Paling Gak Kita Bisa Apply Kita Masih Ada Bisa Mengikuti Ini Kalau Ada Peluang Tapi Kita Nggak Ada Skill Misalnya Kita Nggak Ada Lulisan Apa Kan Susah Karena Waktu itu Saya Sempat Nyari Juga Pengen Nggak Ketaiwan Lagi Pengen Langsung Cari Kerja Gitu Tapi Pas Cari Cari Job Online Banyak Banget Lewangan Penerjemah S1 Minimal Jadi Pada Saat Itu Motivasiku Semakin Besar Semakin Semangat Dan Apapun Susahnya Akan Diperjuangkan Semoga Disa Kayak Gitu Paling Enggak Ada Peluang Mungkin Masih Ada Peluang Pada Saat Kita Punya Skill Apalagi Ini Satu Itu Sempat Tindak Kerja Berarti Iya Nunggu Karena Waktu Yang Dulu Itu Empat Tahun Sama Sekali Nggak Ada Libur Karena Menjaga Oma Yang Benar Benar Lupa Ingatan Jadi Nggak Bisa Ditinggal Sama Sekali Jadi Bertahan Selama Empat Tahun Nggak Libur Bersabar Akhirnya Pas Kesini Lagi Meminta Ke Agensi Untuk Memohon Paling Nggak Harus Libur Dan Harus Di Perkotaan Karena Udah Ada Niat Banget Tingin Sekolah Di Ute Ini Sambil Bekerja Tapi Mendapat Ilmu Juga Nggak Usah Membawa Waktu Kayak Gitu Tingnya Seperti Itu Pas Pulang Udah Mudah Bisa Lulus Membawa Hasil Wah Itu Akan Agak Sulit Ya Karena Perkotaan Kan Seba Mahal Dan Sebagainya Jadi Itu Motivasi Juga Salah Satu Motivasi Kali Nggak Aku Harus Ada Pekerjaan Gitu Jadi Untuk Sekolah Kuliah Di Ute Ini Bener-bener Niat Bener-bener Dari Miss Motivasinya Bagus Banget Boleh Dicontoh Ya Contoh Yang Baik Bukan Next 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 Ya Ya Oke Ya Nama Saya Rianti Handayani Miss Saya Dari Ciracat Ini Itu Ketua Kelas Bukan Iya Iya Itu Kelas Terbaik Oh Ya Lebah Miss Boong Itu Maks Bila Aja Nggak Ada Yang Ganti Itu Maks Baik Banget Dia Setia Mengabdi Terus Motivasi Saya Masuk Ute Awalnya Sih Dulu Karena Kepikiran Saya Disini Bita Awan Sudah Bisa Bahasa Mandarin Jadi Pengen Menambah Keahlian Lain Biar 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 Pas Pulang Itu Tidak Hanya Materi Tapi Dapat Ilmu Gitu Miss Oh Buat Nambah Apa Sumbat Peluang Juga Bagi Sendir Buat Diri Sendirian Kalau Ada Dikerjaan Di Indonesia Bisa Mendaftar Gitu Jadi Awalnya Sumbang Karena Itu Nambah Ilmu Terus Kalau Ada Pekerjaan Kita Bisa Apalagi Daftar Adalah Pasti Ada Pasti Atau Tidak Banyak Menunggu Banyak Didik Anak Sendiri Buat Bukan Anak Itu Penting Buat Les Penakan Gitu Boleh Nglesi Tetangga Ya Gratis Awalnya Awalnya Gratis Ajar Teman Teman Penakan Suruh Belajar Kalau Banyak Baru Ya Udah Modus Menanggaran Pokok Menjadi Mahal Gitu Awalnya Gitu Menambah Keahlian Biar Tidak Hanya Materi Saja Terus Denger Denger Banyak Investor Asing Yang Ke Indonesia Jadi Wah Banyak Ada peluang Juga Nih Kalau Udah Kalian Banyak Banyak Pas Aku Searching Itu Banyak Terus Lanjut Satu Minimal Dan Intinya Benerjemah Dia Nggak Ada Batasan Umur Nggak Ada Itu Yang Kelebihannya Jadi Benerjemah Jadi 65 Tahun Masih Diterima Ya Bener Bener Kalau Kaya Manajemen Dan Lain Itu Di Di atas 30 Udah Nggak Bisa Kecuali Berpengalaman Banget Baru Diterima Tapi Kalau Penerjemah Sampai 65 Tahun Masih Dibuka Ngomongan Tidak 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 Bener Apalagi Kita Cewek Iya Cewek Dan Menenjemah Hubungannya Apa Kalau Pekerjaan Lain Pakai Umur Loh Apalagi Cewek 25 Kalau Nikah Nikah Di atas 25 Sudah Nggak Bisa Itu Bener Bener Apalagi Kalau Kerja Yang Di hotel Resepsion Apa Itu Bener Bener Terang Terus Yang Mukanya Fresh Masih Muda Iya Masih Baru Itu Iya Bener Itu Lulusan Yang Masih Muda Oke Next Tulungagung 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 Selamat Malam Nama Saya Yunita Sari Motivasi Saya Masuk Ute Dalam Bidang Surusan Masa Inggris Ini Untuk Memperbaiki Masa Inggris Saya Karena Sebelum Bagus Atau Karena Bilang Aja Untuk Susung Karena Ada Niat Gimana Gitu Dia Cari Salih Buna Soalnya Oh Gitu Niat Oke Motivasinya Untuk Motivasi Utama Ya Perbaiki Keturunan Gitu Ya Kalau begitu Manut Saya Saya Apalagi Lampas Apalagi Yang Bewokan Ini Untuk Bocoran Aja Saya Bocoran Aja Seru Menambah Ilmu Belum Yang Horor Banget Kan Materinya Awal Masih Bercanda Bercanda Nggak Santai Sama Aku Yang Penting Bisa Nangkep Nanti Kalau Nggak Ada Yang Nggak Tahu Bisa Tanya Bisa Private Message Terserah Terlalu Ini Nanti Stress Nanti Iya Benar Soalnya Kerja Kerjaan Banyak Soalnya Bahasa Inggris Kan Juga Bukan Bahasa Utama Kita Kan Kalau Kita Belajarnya Terlalu Serius Masuk Kayak Gitu Yes Soalnya Saya Juga Kan Apa Ya Pertama Kali Belajar Bahasa Inggris S1 Itu Juga Kayak Gitu Tapi Berhubung Dosen Enakan Juga Saya S1 Pendidikan Bahasa Inggris S2 Linguistik Ini Sekarang S2 Iya Saya S2 Ini Tinggal Tesis Semester Ini Wow Bener Lagi Iya Jadi Saya Di Taiwati Ini Yang Terakhir Jadi Pengajar UT Tertama Berapa tahun Disini Baru Kemarin Tapi aku ini Apa namanya Mengejar itu ya Miss Terakhir Iya Februari 2020 Ini Aku Cuma Setahun Februari Februari Langsung Langsung S2 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 Kan disini Di Asia Sini Asia University Ya Tahu Kamu Sini Yang Gede Banget Kena Main Kesitu Main Main Kalau Kesini TNI TNI Tahun TNI 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 Aku Sapa Tahu Mau Nginap Kos Oh Betul Ini Kalau Mau Nanya Gunung Ya Nginap Di rumah Nanya Wah Seneng Sekali Itu Kalau Ada Yang Bila Gitu Ada Temen Akhirnya Oke Next Ada Yang Bisa Ngomong Lagi Gak Ada Terakhir Gak Ada Terakhir Ya 123456 Biasa Ini Miss 5 Biasa Ini Kenapa 6 Ada 6 Yang Bisa Bersuara Ya Seperti Ini Sekitar Kayak Gini Kerja Malam Sih Mereka Memang Perjuangan Yang Sangat Luar Biasa Nah Itu Loh Istilahnya Itu Seperti Saya Aja Nih Kan Aku Juga Baru Pertama Istilahnya Study Di Luar Negeri Nih Kangen Indo Pasti Ya Tapi Gimana Pendidikannya Sebenarnya Lebih Bagus Di Indo Sih Tapi Disini Itu Nambah Wawasan Culturnya Juga Benar Pengalamannya Miss Jadi Bahasa Inggris Itu kan Emang Sulit Akuin Emang Sulit Karena Bukan Bahasa Utamanya Kita Kita Itu Yang Mempelajari Bahasa Itu Padahal Bahasa Ibunya Kita Kita Kan Local Languagenya Kita Kan Jadi Kalau Ibunya Kita Sendiri Tidak Pakai Bahasa Inggris Juga Kita Kesusahan Meskipun Dari SD Belajar Bahasa Inggris Kan Juga Kadang Tidak Ada Yang Nyantol Kan Terus Ada Yang Kerja Apalagi Kerja Disini Emang Perjuangan Apresiasi Banget Loh Aku Pribadi Aja Mungkin Belum Bisa Seperti Kalian Kayak Gitu Konsisten Mis Kadang Ada Yang Gak Semangat Males Tentol Udah Niat Awal Iya Harus Ada Banyak Yang Mengundurkan Diri Separownya Dulu Banyak Mis 24 Anak Oh Gitu Lama Lama Menyusut Lama Lama Karena Berat Kadang-kadang Pekerjaan Memang Memang Udah Membutuhkan Banyak Waktu Terus Ditambah Lagi Mengerjakan Tugas Kan Kalau Tuturnya Udah Aktif Kan Banyak Tugas 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 Biasanya Berapa Dapat Minimal Tiga Satu Semester Ada Pusat 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 Ada Yang Miss Disini Terus Nanti Pas Bebarangan Itu Yang Kerasa Banget Itu Pas Kalau Dari UT Pusat Udah Ada Tugas Tugas Terus Dari Taiwan Maksudnya Waktunya Itulah Membagi Waktunya Itu Yang Memanajemen Waktu Ini Yang Kita Harus Bener-bener Pinter Iya Bener Bener Kalau Enggak Kan Hampir Separuh Waktunya Kan Untuk Pekerjaan Iya Si Kemarin Aja Pas Ngelamar Disini Kaget Kan Kalau Ada UT Taiwan Tapi Rata-rata Pekerja Nih Mahasiswanya Wah Salut Banget Karena Aku Belum Tentu Bisa Seperti Kalian Jadi Apa Ya Seharusnya Kalian Yang Jadi Motivasi Buat Aku Jadi Jangan Patat Sama-sama Mis Mis Juga Hebat Kan Bisa Kuliah Di Taiwan Kan Semua Orang Semua Orang Punya Kesempatan Seperti Itu Mis Seperti Kita Nggak Semua Orang Punya Kesempatan Sambil Bekerja Iya Padahal Kan Ribuan Kan Pekerja 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 Ribuan Disini Tapi Kan Kuliah Paling 200 Orang Keren Soalnya Sambil Kerja Kerjanya Kan Tau Sendiri Ya Silahnya Teman Teman Juga Ada Yang Kerja Itu Kan Sampai Apa Ya Yang Kadang Bos Nya Kini Bos Kini 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 Mental 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 Banget Mental Dari Bos Dari Atasan Seperti Itu Terus Dari Kuat Niatnya Benar Apalagi Kan Sendirian Keluarga Di Sana Sekarang Ada Internet Memudahkan Untuk Berkomunikasi Benar Benar Daripada Zaman Dulu Nuli Surat Ini Paling Lama Udah Berapa Tahun Disini Terus Kelas Hampir 14 Tahun Hah Really Iya Ini Udah Penghuni Taiwan Saya Sudah Hapal Taiwan Mis Sudah Hapal Semua Penyur Taiwan Saya Sudah Menjadi Target Taiwan Yang Empunya Taiwan Itu Kalau Di Hutan Hutan Itu Mis Minta Dia Saya Sudah Menjadi Target Taiwan Kalau Bisa Kalau Jadi Cari Jasa Target Beneran Banyak Banyak Kelowongan Target Di Bali Di Indonesia Oh Iya Kalau Di Bali Taiwan Taipei Kan Banyak Banyak Wisatawan Dari Taiwan Nanti Perlu Orang Yang Bisa Belajar Mandarin Nanti Bukut Lamar Raja Tuh Banyak Kalau Kalau Di 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 Kalau Orang Indonesia Mau Main Taipei Kalau Biasanya Kalau Orang Indonesia Sendiri Mungkin Dikratisin Hari Relasi Tapi Ini Cowok-cowok Semua Ya Sasra Inggris Cowoknya Ada Bada Kabur Punah Oh Gitu Tapi Sempet Ada Berarti Sempet Ada Berapa Tiga Ya Sempet Ada Banyak Ada Lima Gak Lama Kalau Cowok Dia Gak Terlalu Satu Semester Sabarannya Kurang Terlalu Cepat Menyerah Cepat Cepat Menyerah Alasannya Ya Relatif Cape Biasa Kadang Sih Mikir Susah Banget Gimana Mau Landir Kadang Gitu Mis Tapi Jalanin Aja Terutama Kalau Lagi Banyak Tugas Kadang Susah Bisa Sinkron Gak Sama Pelajaran Masuk Gitu Bisa Pikiran Kayaknya Salah Masuk Jurusan Kadang Mikir Gitu Mis Ya Gak 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 Ada Yang Salah Jurusan Iya Karena Dulu Itu Bidangku Sebenarnya Bukan Bahasa Inggris Bidangku Dulu Sebenarnya Lebih Jenderung Komputer Tapi Disuruh Orang Tua Suruh Bahasa Inggris Biar Biar Bisa Ini Senanya Apa Ya Ngomong Sama Orang Bule Biar Not Date Gitu Kan Orang Tua Bilang Itu Ah Ini Salah Jurusan Tapi Lama Lama Kalau Gak Gara Gara Jurusan Itu Aku Gak Kira Ada Disini Juga Kayak Gitu Yang Udah Jalannya Kayaknya Iya Mau Menyesali Juga Gak Bisa Kan Ya Udah Dijalan Aja Kayak Gitu Jadi Analisi Ini Kebelakang Itu Menganalisa Teks Atau Gimana Kebelakang Ini Maksudnya Kebelakang Mana Pelajaran Ia Itu Sematex Ada Modul Ini Buat Orang Jadi Berbagai Teks Itu Naratif Deskret Itu Dianalisis Terus Habis Itu Diterjemahin Ini Kira-kira Modulnya Dapat Kapan Ya Tau Katanya Mas OTT Dari Indonesia Belum Terbang Mungkin Minggu Depan Kali Naik Pesawat Kan Ini Menganalisa Teks Seperti Itu Selain Nanti Tak Kasih Teks Buat Terjemahin Disitu Tapi Seperti Biasa Tidak Boleh Sama Karena Kalau Kalian Sama Itu Memudahkan Nanti Aku Makan Gaji Vuta Untuk Latihan Oke Ada Perlu Ada Yang Perlu Ditanyakan Lagi Sudah Cukup Teman Teman Sudah Cukup Berarti Tadi Latihannya Di Email Atau Di Itu Ya Setiap Habis Kelas Itu Ada Kayak Gitu Supaya Kita Bisa Mengingat Lagi Nah Bener Terus Nanti Kalau Pas Presentasi Pas Offline Itu Kan Dikumpulin Dari Modul 123 Seandainya Ini Suruh Dipresentasikan Kalau Ini Per Bab Setelahnya Kita Review Apa Yang Sedang Kita Pelajari Hari Ini Biar Nanti Kalau Pas Kelompokan Bisa Sharing Oh Ini Bab Satu Seperti Ini Penangkapanku Bab Dua Seperti Ini Gitu Kayak Gitu Nanti Kalau Bisa Sebelum TTM Kurang Dua Mingguan Udah Ini Soalnya Waktu Kita Waktunya Terbatas Lebih Awal Kita Bisa Mempersiapkan Dulu Jadi Dua Jadi Dua Minggu Ia Soalnya Udah Dibagi Dishare Dulu Ia Kita Kalau Udah Aku Nyicil Iya Ini Kan Kalau Ini Aku Dapat Data Ada 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 Tadi Kan Jadi Absen Ada Iya Tapi Saya Nyerimanya Cuma Sepuluh Orang Kan Yang Yusnita Ini Tadi Nggak Ada Dia Masukkan Dari Ini Lain Iya Jadinya Ini Nanti Masukkan Dulu Terus Name Berapa Ya Dia Mbak Yusnita Ini Nanti Suruh Inbox Aja Oh Gitu Ya Oke Sampai Di Di Sampai Grup Mis Kelompoknya Kita Terbatas Apalagi Kalau Nggak Salah Ninggu Depan Tutun Sudah Mau Mulai Oke Jadi Kalau Pas ada Waktu Kosong Sedikit Bikin Dikit Nyicil Istilahnya Nyomat Nyomat Waktu Belum Ada Modul Sama Aja Oke Oke Website Ngeliat Di Website Kan Ini Kan Aku Dapat Kalender Pendidikannya Itu Pertemuan Offline Itu Tanggal 13 Sama Tanggal 10 November Iya 13 Besok Ya Mungkin Pas Sekitaran Udah Bingung Depan Udah Harus Dishare Kalik Kelompoknya Supaya Kita Siap Oke Oke Supaya Biar Ini Biasanya Tepat Tepat Itu Seandainya Di Tailender Tanggal 13 Berarti Emang Pertemuannya Tanggal 13 Gitu Kan Mereka Udah Nyewa Mereka Harus Nyewa Gedung Walking Gedung Dulu Mis Jadi Biasanya Gak Bukan Kalau Udah Dipublish Itu Jadwal Berarti Udah Fix Oke Oke Berarti Minggu Depan Apa Dapat Apa Itu Udah Ada Perubahan Sebelumnya Oh Iya Maksudnya 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 Kayaknya Udah Fix Oh Iya Tanggal 16 Tutorial Mulai Tutorial Tatap Muka Online Iya Bener Jadi TTM Offline Tanggal Berapa Sekarang Tanggal 19 Oh Berarti Kan Sekarang Tanggal 19 Modul 1 Tanggal 26 Modul 2 Tanggal 3 Modul 3 Berarti Tanggal 13 Oh Iya Bener Terus Berarti Tanggal 13 Nanti Presentasinya Itu Modul 1 Sampai Modul 4 Gitu Boleh 4 Kelompok Gak perlu 4 Kelompok Kan Jadi Mau saya Gini Kan 4 Modul Jadi 1 Sampai 2 Siapa 3 Sampai 4 Siapa Nanti Jadi Kelompoknya Dibagi 2 Gitu Aja Kelompoknya Dibagi 2 Nanti Kebanyakan Waktunya Abis Buat Presentasi Oh Gitu Mending Satu Kelompok Satu Bab Nanti Kan Dikit Ringkes Nya Terus Siap Yang Kelompok Bisa 4 Itu Nanti Kita Bisa Diskusi Pertanyaan Apa Gitu Bener 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 Cocok Siap Siap Berarti Empat Kelompok Ya Itu Kira-kira Biasanya Datang Semua Apa Enggak Biasanya Enggak Gak Apa Yang Ada Mau Wakil Gak 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 Bisa Datang Itu Si Irma Pasti Ya Irma Yang Datang Disini Siapa Aja Irma Alvi Katanya Kemana Itu Gak Bisa Datang Tapi Gak Tahu Kalau Berubah Pikiran Pikiran Diubah Itu Biasanya Nanti Misnya Centangin Yang Datang Siapa Gitu Sekarang Ini Kan Datang Semua Kan Ini Ya Itu Kira-kira Kalau online Pasti Datang Semua Miss Kan Dia Absen Terus Mereka Kerja Gak Masalah Terus Kalau Offline Itu Kenapa Kalau Gak Datang Emang Biasanya Ya Kadang 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 Mereka Ada Oke Oke Siap Oke Nanti Yang Datang Diwakilin Sama Yang Datang Yang Gak Datang Disatuin Sama Kelompok Yang Bisa Datang Oh Gitu Siap Nanti Kasih Tahu Ya Mungkin Aku Belum Yang Udah Pasti Yang Gak Datang Irma S3 Oke Irma S3 Oke Siap Oke Kalau Gitu Kelasnya Tak Tutup Sekarang Gak Bapak Ya Silahkan Terima Kasih Untuk Semuanya Kalau Ada Sharing Sharing Kalau Ada Sharing Sharing Bisa Ya Lewat Facebook Oke Bye 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 Good night Good night Semuanya Sukses Semuanya Terima kasih Terima kasih Yang Bisa Datang Mbak Alfie Rosida Sama Irma Berarti 9 orang Jadi Yang Lainnya Itu Datang Oke Siap Mudah 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 Mau lagi Enggak Suara